Oke, Umi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar matematika bersama Umi ya di kelas 5. Sudah salah duha semua? Sudah. Sudah. Oke, Alhamdulillah. Sebelum belajar, hari ini kita berdoa dulu. Berdoanya dipimpin dengan Ahmad ya. Ahmad yang memimpin, teman-teman yang lain berdoanya cukup di dalam hati aja. Tangannya diangkat. Doa menyambut pagi dan doa sebelum belajar ya, Ahmad. Oke, silahkan Ahmad. Doa sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kita hari ini lancar ya. Oke, terima kasih Ahmad. Sebelum dimulai, Bima sama Putra, kameranya silahkan dibuka ya. Sudah, kalau sudah silahkan perhatikan di layar. Materinya terlihat di layar. Hari ini kita akan belajar debit sampai selesai. Nah, sebelum kita belajar debit, terlebih dahulu kita harus tahu yang namanya volume. Kenapa? Karena volume ini berhubungan erat dengan debit. Volume, satuan volume. Yang pertama, volume itu adalah kapasitas atau perhitungan seberapa banyak ruang yang ditempati suatu objek. Misalnya, ada sebuah ruang bak mandi. Nah, untuk tahu sebuah bak mandi itu akan disi air. Nah, untuk tahu berapa kapasitas atau berapa banyak air yang dimasukkan ke dalam bak mandi, itu kita menghitungnya pakai satuan volume, menggunakan satuan volume. Nah, satuan volume itu biasanya dia sentimeter kubik atau liter. Pernah dengarkan air berapa liter atau beli bensin berapa liter? Nah, itu namanya satuan volume. Satuan volume itu ada dua. Yang pertama namanya satuan volume kubik. Kubik atau pangkat tiga. Lihat di sini, kilometer pangkat tiga. Hektometer pangkat tiga. Dibacanya bukan pangkat tiga, tapi kilometer kubik. Hektometer kubik. Dekameter kubik. Meter kubik. Desimeter kubik. Sentimeter kubik. Dan milimeter kubik. Oke, silakan. Mikrofon yang belum di-mute, di-mute dulu ya. Biar terdengar suara Umi dulu. Jadi, nggak ganggu penjelasan Umi ya. Oke. Oke. Oke, sudah. Sudah di-mute semua. Kita lanjutkan. Nah, kalau kemarin di satuan jarak itu, setiap turun satu tangga dia dikali sepuluh. Kalau di satuan volume kubik ini, setiap turun satu tangga itu dikalikan dengan seribu. Misalnya, dari kilometer kubik turun ke hektometer kubik, dia dikalikan seribu. Turun lagi ke dekameter kubik, dikalikan lagi seribu. Jadi, setiap turun tangga, satu tangga dikalikan seribu. Berlaku kelipatan seterusnya. Nah, gimana kalau dia naik, Umi? Kalau dia naik satu tangga, lihat di sini. Kalau tanda panahnya naik, atau kalau kita naik satu tangga, itu dibagikan dengan seribu. Misalnya, dari dekameter kubik ke hektometer kubik, berarti dia dibagi seribu. Kalau dia dari dekameter kubik ke kilometer kubik, naiknya berapa tangga? Dari dekameter kubik ke kilometer berapa tangga naiknya? Oke, kalau mau jawab mikrofonnya boleh dinyalakan, biar suaranya kedengeran. Dari dekameter kubik ke kilometer naik berapa tangga? Dua. Dua. Oke, pintar. Dua. Berarti dia dua ribu dikalikan seribu dikali seribu. Berapa seribu dikali seribu? Dua ribu. Dua ribu itu kalau seribu ditambah seribu. Kalau seribu dikali seribu berapa hasilnya? Satu juta. Oke, bentar. Satu juta. Berarti kalau dari dekameter ke kilometer naik dua tangga, berarti dia dibagi dengan satu juta. Paham ya? Nah, Umi kasih contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ada lima hektometer kubik ditambah empat dekameter kubik. Yang ditanya, berapa meter kubik? Lihat. Anak-anak boleh lihat tangga satuannya di buku masing-masing halaman 41. Tangga satuannya boleh dilihat di buku masing-masing halaman 41. Di situ ada tangga satuan yang sebelah kiri tangga satuan meter kubik. Yang sebelah kanan ada tangga satuan liter. Nah, sekarang lima hektometer kubik ditambah empat dekameter kubik itu sama dengan berapa meter kubik? Pertama, kita ubah satu-satu ke meter kubik semua dulu. Lima hektometer kubik ke meter kubik. Sekarang coba lihat di tangga satuannya, dari hektometer kubik ke meter kubik turun berapa tangga? Atau naik berapa tangga? Coba dilihat di bukunya. Mikrofonnya dinyalakan. Baru, Mi? Dua. Berapa tangga? Dua tangga. Dua tangga. Naik atau turun? Turun. Turun, oke. Dari hektometer kubik ke meter kubik turun dua tangga. Berarti setiap turun satu tangga dikali seribu. Berarti lima dikali seribu dikali seribu. Nah, ditambah empat dekameter. Iya, bukan lima ribu. Kalau lima dikali seribu, lima ribu. Dikali seribu lagi sama dengan lima juta. Lima. Nah, jadi dari lima hektometer kubik ke meter kubik itu lima juta meter kubik. Yang kedua. Empat dekameter kubik itu berapa meter kubik? Lihat di sini. Empat dikali. Dari dekameter kubik ke meter kubik. Turun atau naik? Lihat di satuannya. Naik berapa tangga? Naik satu tangga. Oke, coba lihat lagi. Dari dekameter kubik ke meter kubik. Naik atau turun? Lihat di tangga satuannya. Turun. Turun. Naik atau turun? Turun. Turun. Siapa yang jawab naik tadi? Nah, jadi turun ya. Dari dekameter ke meter kubik itu turun satu tangga. Berarti kalau turun, kita kalikan seribu. Empat dikali seribu sama dengan empat ribu. Sekarang lihat, satuannya sudah meter kubik semua nih. Sesuai yang diminta di atas sini. Jadi sekarang kita jumlahkan kalau sudah sama. Lima juta ditambah empat ribu meter kubik. Sama dengan lima juta empat ribu meter kubik. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan nggak sampai sini? Paham ya? Oke. Contohnya kedua. 9000 cm kubik dikurang 2000 cm kubik. Sama-sama cm kubik. Yang ditanya berapa desimeter kubik? Dari sentimeter ke desimeter naik atau turun? Lihat di bukunya. Dari sentimeter ke desimeter naik atau turun? Turun. Naik ya? Oke. Lihat di halaman 41. Dari sentimeter ke desimeter itu naik satu tangga. Ingat yang pertama tadi. Kalau naik satu tangga dia dibagi dengan seribu. Berarti 9000 dibagi seribu. 9000 dibagi seribu itu sama dengan berapa hasilnya? Sembi? Sembilan. Dikurang 2000 cm ke desimeter. Sama, naik satu tangga. Berarti dia sama-sama dibagi seribu. 2000 dibagi seribu. 2000 dibagi seribu hasilnya? Dua. Oke. Sudah sama-sama desimeter kubik. Berarti tinggal kita kurangkan. 9 dikurang 2 sama dengan 7 desimeter kubik. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Sebelum kami lanjut. Oke. Tadi namanya satuan kubik atau yang pangkat tiga. Sekarang satuan liter. Di buku halaman 41 itu tangga yang sebelah kanan. Ada KL, HL, DAW. Nah, ada yang di buku ya. Itu namanya... CL, ML. Oke. Itu namanya satuan liter. Lihat. KL itu kiloliter. Kalau HL itu hetoliter. Dal itu dekaliter. L itu liter. DL, desiliter. CL, sentiliter. Dan ML, mililiter. Nah, kalau di kubik tadi setiap turun dikali seribu. Setiap naik dibagi seribu. Nah, kalau di satuan liter ini. Lihat di sini tanda panahnya. Setiap turun satu tangga dia dikali dengan sepuluh. Dan setiap naik satu tangga itu dibagi dengan sepuluh. Umi kasih keterangan. Setiap turun satu tangga dikali sepuluh. Setiap naik satu tangga dibagi dengan sepuluh. Umi tanya. Satuan liter ini dengan hubungan satuan jarak kemarin sama enggak? Sama enggak? Satuan jarak dengan satuan liter ini. Sama ya. Samanya apa? Sama. Sama-sama. Kalau turun dikalikan sepuluh. Kalau naik dibagi dengan sepuluh. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soalnya. Sepuluh liter sama dengan berapa sentiliter? Lihat tangga satuannya. Dari liter ke sentiliter turun atau naik? Turun atau naik berapa tangga? Dari liter ke sentiliter? Suara. Turun dua tangga. Oke. Kalau turun itu dikali sepuluh. Kalau dia turun dua tangga berarti sepuluh dikali sepuluh. Berapa sepuluh dikali sepuluh? Berarti sepuluh dikali sepuluh sentiliter sama dengan sepuluh dikali sepuluh sentiliter sama dengan seri? Seribu. Oke. Jadi, sepuluh liter itu sama dengan seribu sentiliter. Paham ya? Kecepatan enggak Umi ngejelasinnya? Enggak. Enggak. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk nomor dua. 21 liter dikurang seratus delapan puluh sentiliter. Yang ditanya ingat, berapa mililiter? Satu-satu kita ubah. 21 liter ke mililiter. Kita lihat lagi di tangga satuan. Dari liter ke mililiter itu tuh turun. Turun berapa tangga? Satu. Oke, Pinter Ahmad. Turun tiga tangga. Berarti sepuluh dikali sepuluh dikali sepuluh adalah seri? Seribu. 21 dikali seribu sama dengan dua puluh satu ribu. Seribu. Oke. Lalu yang seratus empat puluh. Dari sentiliter ke mililiter turun berapa tangga? Sentiliter ke mililiter turun berapa tangga? Turun. Satu berarti kalau turun satu tangga dikali dengan sepuluh. Seratus delapan puluh dikali sepuluh sama dengan seribu delapan ratus. Nah, sekarang satuannya sudah sama-sama mililiter. 21 ribu mililiter dikurang seribu lapan ratus mililiter. Kalau satuannya sudah sama, kita langsung operasikan. 21 ribu dikurang seribu lapan ratus sama dengan sembilan belas ribu dua ratus mililiter. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Oke. Nah, sekarang tadi satuan polum kubik sudah. Satuan polum liter sudah. Sekarang hubungannya antara dua jenis polum tadi. Ingat, di sini ada ketentuan bahwa, yang warna merah lihat ya. Satu liter itu sama dengan satu desimeter kubik. Ini sudah ketentuannya. Satu liter itu sama dengan satu desimeter kubik. Begitupun sebaliknya. Nah, lalu satu mililiter itu sama dengan satu sentimeter kubik. Atau sebaliknya, satu sentimeter kubik itu sama dengan satu mililiter. Nah, yang ketiga, satu mililiter sama dengan satu cc. Lalu satu sentimeter kubik sama dengan satu cc. Nah, ini sudah ketentuan yang tidak bisa kita ubah. Contohnya, contohnya, tiga liter sama dengan berapa milimeter? Yang ditanya dari liter ke milimeter. Ingat kembali, dari tangga satuan liter sama tangga satuan kubik berbeda, Umi. Iya, memang berbeda. Tapi ingat, di sini ada hubungan. Satu liter itu sama dengan satu desimeter. Atau sebaliknya, satu desimeter itu sama dengan satu liter. Nah, di sini ada soal. Tiga liter sama dengan berapa milimeter? Pertama, kita harus ingat dulu. Tiga liter itu sama dengan desimeter. Berarti kalau tiga liter sama dengan berapa? Kalau satu liter itu sama dengan satu desimeter. Kalau tiga liter berarti berapa desimeter? Tiga desimeter. Tiga desimeter. Ingat itu. Nah, ini ada persatuan. Berarti di sini tiga liter ini sama dengan tiga desimeter. Sudah, sudah kita ubah ke tiga desimeter. Ditanya, berapa milimeter? Cek lagi tangganya. Dari desimeter ke milimeter naik atau turun berapa tangga? Desimeter ke milimeter. Dari desimeter ke milimeter naik atau turun berapa tangga? Turun dua tangga. Turun dua tangga. Oke, kita ingat. Tiga liter ini tadi sama dengan tiga desimeter. Berarti turun dua tangga. Kita kalikan kalau dia satuan kubik, setiap turun satu tangga dikali seribu. Berarti kalau dua tangga dikalikan seribu dua kali. Tiga dikali seribu dikali seribu. Ingat, satuannya sudah berubah milimeter kubik. Tiga dikali seribu, tiga ribu. Dikali seribu sama dengan tiga juta milimeter kubik. Untuk hubungan antara dua jenis satuan. Bisa dipahami, nak? Bisa, ya. Oke, selanjutnya. Bapak, sekarang Umi mau anak-anak semua tulis di bukunya untuk hubungan ini. Soalnya seperti ini. Tujuh liter. Sama dengan berapa milimeter kubik? Tujuh liter sama dengan berapa milimeter kubik? Tujuh liter sama dengan berapa milimeter kubik? Tetik-tetik milimeter kubik. Oke, cepat-cepatan ya. Umi kasih waktu 20 detik. Tiga dikali seribu. Tujuh liter sama dengan berapa milimeter kubik? Berapa milimeter kubik? Berapa milimeter kubik? Berapa milimeter kubik? Milimeter, bukan meter. Milimeter. Tujuh liter sama dengan berapa milimeter atau MM pangkat tiga? Tiga, eh, tujuh liter sama dengan berapa milimeter kubik? Tujuh kali seribu kali seribu kali seribu. Tujuh kali seribu. Tujuh kali seribu. Tujuh kali seribu, Mi. Berapa? Tiga ribu. Tiga ribu. Kok bisa tiga ribu? Soalnya tujuh, nak. Tujuh liter sama dengan berapa milimeter kubik? Lihat. Tujuh ribu milimeter. Tujuh ribu milimeter. Oke, belum ada yang tepat. Belum ada yang tepat. Tujuh kali seribu kali seribu. Berapa? Tujuh. Tua ribu milimeter. No, belum ada. Ingat, tujuh liter sama dengan berapa milimeter? Dia nih cepat logik. Sudah belum dengar. Tujuh ratus, Mi. Tujuh ratus ribu. Salah. Perhatikan di sini. Tujuh, berapa? Ada yang jawab tujuh juta? Siapa yang jawab tujuh juta? Tujuh juta. Tujuh ratus milimeter. Oh, perhatikan penjelasannya. Jawabnya adalah tujuh juta. Ingat, satu liter itu sama dengan satu desimeter kubik. Berarti, sama seperti contoh tadi. Berarti kalau tujuh liter itu sama dengan tujuh desimeter. Tujuh desimeter. Desimeter ke milimeter itu turun dua tangga. Berarti kan dikalikan seribu, dikalikan seribu. Tujuh, dikali seribu, dikali seribu. Sama dengan hasilnya berapa? Tujuh juta. Tujuh. Oke. Tidakas. Aku dari tadi. Iya. Iya. Sebenarnya. Sebenarnya. Jangan. Antri. Tadi sampai laku aku. Aku aku. Aku aku. Aku aku. Oke kita lanjut ya Oke pinter kalau bisa Nah sekarang nomor 2 debit Debit itu adalah Polum zat cair yang mengalir Persatuan waktu Oh waktunya Sudah mau habis atau Rumusnya seperti ini Debit sama dengan volume per waktu Ini ingat rumusnya ini ya Nanti Umi share di grup Rumus mencari debit itu Volume per waktu Kalau rumus mencari waktu Itu kita balik berarti Volume per debit Nah lalu bagaimana Umi kalau mencari volume Kalau mencari volume rumusnya adalah Debit dikali waktu Ini adalah kunci mencari debit Kalau mencari debit ini Kalau mencari waktu Volume per debit Dan kalau mencari volume itu Debit dikali waktu Nah kita ke contoh soal Contoh Nomor 2 ya Sebuah bak mandi Disi air sebanyak 1500 Desimeter kubik Dalam waktu 5 detik Berapakah debit air pada pintu Bendungan tersebut Nah kita tulis dulu yang pertama Diketahui Alunya 1500 Desimeter kubik Waktunya berapa Waktunya 5 detik Berarti Ditanya berapa debit airnya Nah debit Rumusnya adalah Volume per waktu Volume nya 1500 Desimeter kubik Per 5 detik 1500 Dibagi 5 detik Sama dengan 300 Desimeter kubik Per detik Bisa dipahami ya Paham ya nak ya Yang mana Yang mana Gara ada suara ayam Ada suara ayam Suara ayam Ayam Oke om Sebuah bak mandi Berisi 1500 Air Berarti Volumenya Adalah 1500 Lalu Dia diisinya Dilihat di soal Dalam waktu 5 detik Berarti Waktunya adalah 5 detik Yang ditanya Berapa debit air Nah ingat Rumus debit Rumus debit disini Nilya Volume per waktu Berarti kita masukkan Volumenya adalah 1500 Sudah diketahui Waktunya adalah 5 detik Jadi 1500 Per 5 detik Atau 1500 Dibagi 5 Sama dengan 300 Desimeter Pangkat 3 Per detik Paham? Paham Paham ya Oke Paham Sudah selesai materinya Sekarang Umi kasih tugas Silahkan Ditulis Tugasnya Nanti tugasnya di seru Ya nanti Tugasnya Umi ser di geruk Semuanya bisa dengar Suara Umi ya Tugasnya Bisa Umi Si Sampai selamat menikmati